Intro Nguri-nguri budaya Jawa pada malam 1 Suro di Sangliman, Kejamatan Sawahan melakukan beberapa adat ritual mulai dari kira pusaka, 6 pusaka desa masing-masing Kiai Kembar, Kiai Bondan, Kiai Jogo Truno, Kiai Betik, Kiai Raden Panji, dan Kiai Dukun. Kesemuanya adalah peninggalan Kiai Ageng Aliman yang namanya sekarang menjadi nama desa Ngeliman. Selanjutnya melakukan ritual Jemnasan pusaka yang digelar di pendopo Akung Tanjung Pokor di Sangliman yang dilakukan oleh 6 sesebuh desa yang setiap tahunnya bertugas sebagai penjamas pusaka. Diketahui, Jemnasan pusaka ini telah dilakukan turun-temurun sejak tahun 600 Masehi. Dan ke-6 pusaka inilah yang menjaga dan mengayomi desa yang terletak di lereng Gunung Wilis yang dikenal masyarakat sebagai desa yang masih mistis karena banyaknya peninggalan sejarah dari nanak moyang. Imam Widodo, Kepala Desa Ngeliman mengatakan ritual Jemnasan pusaka ini dilakukan setiap tahun. Tahun ini memang tidak seramai tahun sebelumnya karena saat ini negara dalam darurat kesehatan tetapi tidak mengurangi makna bersih desa. Pada hari ini adalah tradisi bersih desa. Diawali dengan kegiatan kira pusaka itu tadi malam itu antara jam 7 sampai jam 12 memarah usaha pusaka yang ada di gedung pusaka ini, terus paginya dilakukan dengan jamasan upatara. Nah nanti akhir dari bersih desa kita merasa bersyukur menanggap wayang ringgit mati. Nah ini biasanya niku wayang kulit, ini ini wayang kulit, wayang kucil. Nah tujuannya yang pertama kita nguring-nguring berlubur, kita sadar bahwa tanpa lelubur yang berlalu semua tidak akan bisa terjadi yang seperti. Makanya kita sebagai kira-kira budak, kita sebagai yang punya amanah Indonesia harus melasetarikan budaya yang sudah ditinggalkan oleh Mbak Mali Agunga Rumah Kedong Wetan, Soho Mbak Mali Agunga Rumah Kedong Wetan, Soho Mbak Mali Agunga Rumah Kedong Wetan. Kita tahu bahwa Indonesia pada saat ini masih dalam kondisi darurat kesehatan. Kalau semaraknya tidak semarak tahun 2019, karena semua elemen masyarakat kami libatkan, karena untuk tahun 2020 ini karena masih darurat kesehatan, kita harus menaktif protokol yang ada. Tapi tidak mengurangi dari nilai kehidmatan dan keikhlasan untuk melaksanakan bersih desa. Karena dengan kegiatan kita patuh dengan protokol, secara tidak langsung juga akan menekan dari penyebaran. Suasana terlihat sakral saat ke-6 sesebu desa melakukan jamasan kepada 6 pusaka desa, usai dijamas ke-6 pusaka kembali dipukus kain merah dan dibaluk kain putih. Setelah dijamas ke-6 pusaka kembali disimpan di gedung pusaka, yang ditandai dengan selamatan bersama 4 Pimcam, pemerintah desa dan masyarakat, sebagai bukti kebersamaan antara masyarakat dan Pamangku Brojo. Sementara Sumarno, sesebu desa mengatakan pusaka yang dijamas adalah pusaka peninggalan Kiai Ageng Aliman. Ritual ini akan terus diuri-uri masyarakat sebagai bagian dari budaya Jawa. Jamasan pusaka itu memang sejak dulu kala sudah ada dan kita tinggal melanjutkan peninggalan lelur kita dari Kiai Ageng Aliman. Yang dijamas pusaka Kiai Gimbar, Kiai Bundan, Kiai Jokotruno, Kiai Betik, Raden Panji, dan Bah Dukun. Karena diakini bisa menjadi tolak balak, air sisa jamasan pusaka jadi rebutan warga untuk disimpan di rumah masing-masing. Dan sebagai simbol budaya desa Ngeleman, warga berharap tradisi ini terus dilestarikan. Dari Sawahan, Kabar Nganjuk melaporkan.